Pemirsa Emiten terafiliasi Boy Tohir meyakini akan terjadi peningkatan harga amoniak pada akhir 2024. Adapun hingga akhir semester 1 2024, Emiten berkode saham ESA ini mencetak laba bersih sebesar 20,59 juta dolar AS melejit 418 persen secara tahunan. PT ESA Indrasi Indonesia TBK atau ESA meyakini akan terjadi peningkatan harga amoniak pada akhir 2024. Sejumlah hal menjadi faktor penggerak harga, sehingga membentuk tren kenaikan harga selama paru pertama tahun ini. ESA memperkirakan level harga amoniak pada semester 2 2024 akan tetap stabil atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada semester 1 2024. Sebagai bagian dari lini bisnis Emiten industri kimia, harga LPG tetap berada di atas level terendah musiman. Manajemen ESA mengatakan terdapat sentimen pemangkasan produksi minyak secara sukarela oleh EPEC+, sehingga mempengaruhi pasar. Memanfaatkan kondisi ini, persoalan masih menjajaki peluang baru di maju pengembangan bisnis. Hingga akhir semester 1 2024, ESA mencetak kelapa bersih sebesar 20,59 juta dolar AS sepanjang Januari hingga Juni 2024. Capaian tersebut melejit 418 persen secara tahunan. Meski demikian, persoalan mencetak pendapatan usaha sebesar 151,6 juta dolar AS pada semester 1 2024. Realisasi itu turun 10 persen secara tahunan. Berbagai sumber untuk ID Exynos. Terima kasih telah menonton!